Akbar! Alah meluap! Ketirnya meluap! Video warga ini merekam detik-detik runtuhnya bangunan dua lantai milik Ahmad Mujamil, warga RT4 RW1 lingkungan Lebak, Kelurahan Tukang Kayu, Banyuwangi pada minggu sore. Bangunan yang berada di banteran sungai Kalilo ini runtuh ke dasar sungai dalam waktu sekejap, setelah fondasi yang ada di bawahnya ambrol tergerus banjir. Kejadian tersebut membuat warga panik, mereka segera berlari menjauh dari lokasi. Beruntung insiden ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Bangunan dua lantai yang terdiri dari kamar dan dapur yang ditinggali takmir musola setempat ini memang sudah dikosongkan, karena sehari sebelumnya fondasinya diketahui sudah retak, tergerus terjangan banjir kiriman beberapa hari lalu. Banjir sungai Kalilo di tengah kota ini terjadi saat hujan yang mengguyur wilayah kota sudah meredah. Banjir sungai Kalilo diduga merupakan banjir kiriman dari kawasan penggunungan yang hingga minggu sore masih diguyur hujan lebat. Air meluapnya air selalu tinggi, kemarin ini sudah jebol, tinggal bangunannya tapi yang di bawah sudah ngerong. Nah itu tadi airnya datang lagi jam berapa ini tadi ya? Sore ya Pak ya? Sore, sore jam sekitar jam setengah empat. Langsung runtuh gitu ya? Langsung runtuh. Suaranya seperti apa tadi Pak? Waduh menggelegar Mas. Itu rumah Pak, dapur apa gimana Pak? Di bawah itu dapur, di atas itu kamar. Ada korban Pak, Alhamdulillah tidak ada. Melihat debit air sungai Kalilo masih tinggi, petugas polsekota Banyuwangi memasang polis lain agar warga tak mendekat ke lokasi runtuhnya bangunan. Dari polisi untuk warga yang dekat rumahnya sini jangan sampai di pinggir sana karena untuk arus banjir masih cukup besar. Agar semuanya imbuan kepada seluruh warga masyarakat silahkan untuk waspada satu pekan ke depan tetap berkait dengan cuaca ekstrim. Masing-masing warga masyarakat untuk waspada masing-masing mempersiapkan diri untuk menghadapi cuaca yang ekstrim ini antisipasi bencana alam. Saat ini petugas gabungan bersiaga di lokasi runtuhnya bangunan. Petugas PLN juga diterjunkan untuk memutuskan aliran listrik agar tak membahayakan warga sekitar. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.